Kasus pelanggaran kode etik yang menjerat Ketua KPK Firly Bahuri bukanlah yang pertama kali terjadi. Kasus pelanggaran kode etik juga pernah menimpa sejumlah pimpinan KPK terdahulu. Dan untuk membahas lebih mendalam terkait kasus pelanggaran kode etik yang menjerat pimpinan KPK, saya akan berbicara dengan rakan saya, korespondensi IND Indonesia, Maria Sarjana. Selamat malam, Maria. Selamat malam. Selamat sekalian yang bisa bergabung bersama kami yang selama ini 8 tahun lebih ya, meliput di KPK ya. Ya, betul. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang catatan hitam. Dari judulnya sendiri, kenapa kita memilih headline ini, Pak Maria? Ya, karena memang Yuda diketahui bahwa tidak hanya Firly Bahuri sebetulnya yang kemudian pernah dikatakan melanggar etik, tapi ada sedikitnya tiga lainnya atau empat. Sehingga, kalau boleh saya di sini, ini adalah benar-benar catatan hitam. Mengingat Ketua dari Komisi Pemerintahan Korupsi Melakukan Pelanggaran Etik. Kita akan coba lihat di sini, Yuda. Baik, ada empat nama ya di sini. Pertama adalah Abraham Samad. Ini kasusnya 2013, Maria. Apa yang kita kritisi dari kasus prindik Anasur Banigrum ini? Nah, Abraham Samad kemudian difonis waktu itu oleh Dewan Pengawas Internal KPK, bahwa ia bersalah dan kemudian difonis melakukan pelanggaran etika sedang. Padahal dalam kasus ini di 2013, Yuda di sini, Abraham Samad tidak langsung memberikan sprindik atau surat perintah penyidikan mengenai Anasur Banigrum pada seseorang, tetapi adalah yang melakukan kesalahan sekretarisnya. Ya, si Wiwitswandi kalau kita masih ingatkan. Jadi Abraham Samad dalam tanda kutip hanya diduga menyalahgunakan unang, tapi fonisnya adalah hukuman pelanggaran sedang. Oke. Nah, kemudian kita berbicara lagi mengenai Adnan Pandu Praja. Sebetulnya Adnan ini juga menjadi sebuah tanda tanya besar. Kasusnya hampir serupa, seperti Abraham Samad, tetapi ia menarik tanda tangannya dari sprindik. Dan kemudian difonis ringan. Padahal kalau menurut saya bahwa lebih berat pelanggaran yang dilakukan oleh Adnan Pandu Praja, karena dia menarik tanda tangan yang sudah dibubuhkan di atas surat perintah penyidikan. Apakah memang Abraham Samad seorang ketua KPK sendiri sebuah akuntabilitas dan trust dari masyarakat, sehingga apabila kasus sprindik yang bocor ke rekan-rekan media pada saat itu, meskipun dari sekretarisnya, dianggap jauh memiliki judgment yang cukup lebih signifikan. Bisa jadi, bisa jadi seperti itu. Tapi kemudian kita lihat kasus. Saud Situ Morang, nah ini atas ucapannya tentang himpunan mahasiswa Islam atau HMI. Maria mungkin bisa mengelaborasi ini. Saya masih ingat betul bagaimana Saud Situ Morang saat itu di sebuah acara televisi, dia menyatakan bahwa ada mantan-mantan HMI yang kemudian melakukan kesalahan, termasuk berbuat curang seperti itu, waktu itu pernyataannya. Dan kemudian ia diprotes berbagai pihak Yuda, dan kemudian dia masuk ke pengawas internal dan diputus melakukan pelanggaran etik sedang. Jadi bukan ringan, tapi sedang. Nah, ini kenapa sedang? Karena kemudian dia dianggap merusak citra Komisi Pemerintahan Korupsi. Berarti di sini adalah sebuah trust dan akuntabilitas, di mata masyarakat terhadap lembaga anti-rasuwa ini menjadi sebuah fondament ketika memberikan sebuah sanksi. Lalu kita beralih ke Firly Bahuri ini. Nah, ini dia. Ini sebuah kontroversi. Yuda suka minum kopi enggak? Suka, saya juga suka. Tapi ini yang jadi masalah, kalau seorang ketua KPK enggak bisa sembarangan minum kopi sama orang-orang tertentu. Kalau kita kan bisa ya. Nah, ini pula yang kemudian menjadi tanda kutip, kenapa seorang Firly Bahuri tidak mengerti akan hal itu? Bukan mengenai minum kopi, tapi tentunya. Ini mengenai etika menggunakan helikopter, yang kemudian dalam beberapa kali yang ia katakan adalah ia berburu waktu karena dipanggil oleh istana mengadakan rapat. Sedangkan dalam amar putusan yang dibacakan oleh Dewas kemarin, bahwa sesungguhnya Firly Bahuri telah melimpahkan atau mendisposisikan kemudian rapat tersebut kepada wakil pimpinan KPK, Alexander Marwata, dan Alex juga sudah menjadi saksi dalam sidang tersebut. Tapi kita lihat, dia mendapatkan putusan pelanggaran ringan, dan ini yang kemudian disorotin oleh berbagai pihak. Beberapa yang menarik saya baca dari ICWS sendiri memberikan rekomendasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etika ketua KPK ini harus diusut lebih tuntas, karena tidak hanya secara spektrum yang kecil, tapi juga secara besar. Salah satu ini tadi, pengadaan helikopter sendiri. Tadi kita mendengar pernyataan dari salah satu Dewan Pengawas KPK, harga yang bisa puluhan juta menjadi 7 juta, itu harusnya pun juga menjadi sebuah evolasi. Kenapa dia mendapatkan, dalam tanda kutip, diskon seperti itu? Apakah memang seharusnya layak atau tidak? Kemudian yang kedua, Maria, mengenai anggarannya. Dia mengatakan dari kocek pribadi. Tapi apakah itu memang benar? Karena ini harus ditanyakan lagi ya. Dan kalau kita tahu, Firly sendiri memang sangat kontroversial. Kita masih ingat, 2018 sebagai deputi, dia sering melakukan belusukan sendiri, seperti itu, Maria. Ini ada di slide kedua nampaknya, Yudha. Kita coba. Oke, kita coba. Iya, sudah. Nah, di amar putusan Dewan Pengawas KPK, memang ada yang kontradiktif. Salah satunya adalah menyebut bahwa tak pernah melakukan pelanggaran etik. Tadi Yudha sudah sebut bahwa ada pelanggaran etik. September 2019, baru saja sebetulnya, Firly Bahuri di Fonis melakukan pelanggaran etik berat, Yudha. Bahwa bukan ringan, tapi berat. Ketika ia menjabat sebagai, waktu itu memang belum sebagai ketua KPK, tapi sebagai deputi penindakan KPK. Tapi ini kemudian... Tapi tidak pernah dicatakan pernah melakukan pelanggaran kode etik sebelumnya. Nah, ini tidak ada di sini. Padahal seharusnya itu menjadi pertimbangan dewas untuk memberikan sanksi yang lebih berat lagi. Nah, ini yang kemudian juga dikritisi oleh berbagai pihak, termasuk Indonesian Corruption Watch yang kemudian menuntut pada dewas KPK untuk melakukan peninjauan kembali terhadap apa yang diputuskan pada kemarin. Berarti di sini tidak ada transparasi terkait dengan bagaimana track record dari seorang pimpinan KPK sebelumnya mengingat, tadi Maria dan juga masyarakat cukup masih mengingat kasus pelanggaran kode etik daripada Firly dan menjadi batu sandungan ketika dia dicalonkan untuk menjadi pimpinan KPK. Lalu yang kedua ini, dewan pengawas tidak mengusut lebih dalam duga. Nah, ini apa ini? Tadi seperti saya sudah katakan ya, ada harga 7 juta. Oke, kita coba nanti ke slide kedua. Kita lihat, Maria mungkin bisa dibantu. Oke, siap. Nah, ini pasalnya adalah pelanggaran dari pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat. Kalau dilihat dari tiga kasus sebelumnya ya, sepertinya masyarakat masih sangat awam. Yang ringan itu seperti apa, yang berat seperti apa, apakah kasus tadi memberikan diskon, dapat diskon itu disanggap ringan, karena tujuan untuk mempercepat kinerjadi, atau seperti apa nih, Maria? Kita melihat bahwa persewaan helikopter ini kan sebetulnya harga juga dibuka di dalam pasar. Dan kita bisa melihat mengaksesnya di internet bahkan. Dan kalau yang kami lihat dan juga sudah dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI, bahwa harga sewa helikopter semewah yang kemudian digunakan oleh Firly Bahuri, itu bahkan mencapai puluhan juta per jamnya. Sedangkan dalam amar putusan dibacakan, Firly mengakui itu mendapatkan 7 juta rupiah per jam, yang kemudian ketika ia ditanyakan kenapa bisa dapat 7 juta, Firly menyatakan bahwa saat itu Kevin, yang merupakan ajudannya, ialah yang kemudian melakukan dealing untuk pembayaran. Dan inilah yang kemudian menjadi abu-abu. Yuda, apakah memang dalam dealing tersebut ada diskon yang diberikan? Karena di sini kemudian akan membuat ia melakukan pelanggaran ringan, atau pelanggaran sedang, atau bahkan melakukan pelanggaran berat. Kalau ada gratifikasi yang memang terbukti diberikan, atau potongan-potongan yang terbukti diberikan, tentu Firly seharusnya mendapatkan pelanggaran berat. Tetapi kemudian ketika kami mencoba mempertanyakan ini kepada Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean menyatakan bahwa memang dia mengaku sudah melakukan pengusutan, tetapi ya... Ya, ternyata seperti itu jawabannya ya. Betul. Kebuntuan itu. Nah, yang menarik adalah adanya desakan Dewan Pengawas KPK melibatkan kedeputian penindakan dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK. Karena tadi penerimaan gratifikasi, diskon, kemudian track record sebelumnya, seolah-olah itu semua tidak dipertimbangkan ya, Maria? Ya, seolah-olah seperti hilang begitu saja, Yuda, dan jawaban yang kemudian kami terima pada saat itu adalah sudah melakukan pengusutan dan sudah cukup, itulah fakta. Nah, ini seperti ada yang kemudian langsung saja ditutup. Padahal kemungkinan-kemungkinan selalu ada, kenapa tidak didalami, dan itu pula yang menjadi caratan dari Indonesian Corruption Watch. Ia juga menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Firli Bahuri ini juga mempengaruhi citra Komisi Pemberantasan Korupsi. Yuda sebagai caratan, carta politika pada Juli 2020 menyebutkan kepercayaan publik oleh KPK sudah menurun jauh, bahkan KPK berada di posisi keempat jauh di bawah Polri dan juga TNI yang kita tahu selama ini tidak mendapatkan kepercayaan publik. Iya, betul sekali. Nah, artinya ketika ada ketua KPK kemudian melakukan pelanggaran etik, mengapa kemudian hanya dimasukkan kepada pelanggaran ringan? Yang di sini, kalau kita lihat selanjutnya. Baik. Kita tutup saja. Ini tidak bisa dikatakan bahwa hanya merugikan kediputian saja atau hanya merugikan wajah ketua KPK saja, tapi merugikan seluruh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang menarik adalah bagaimana menjunjung tinggi transparasi dan akutabilitas kepada publik. Ketika Anda tadi sempat mengatakan akutabilitas maupun ketidakpercayaan rasio, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasio ini begitu rendah, apakah memang nanti ke depannya itu berpengaruh terhadap kinerjanya? Seperti itu, Maria. Anda melihatnya bagaimana? Betul sekali. Tentu akan berpengaruh pada kinerja. Kemudian juga akan berpengaruh dari bagaimana publik bisa kemudian mempercayai sebuah lembaga yang bahkan ketuanya saja melakukan pelanggaran etik dan kemudian diusut tidak secara menyeluruh. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi caratan berat yang juga disuarakan berbagai elemen masyarakat. Sekali lagi, Yuda, kita bisa melihat dampak kerugian terhadap kediputian yang menjadi titik berat yang dikatakan oleh Dewan Pengawas KPK. Nah, ini yang kemudian ICW terus mendesak bahwa seharusnya Firly Bahuri mengundurkan diri sebagai ketua KPK. Dengan dasar ada dalam pasal 29 Undang-Undang 19 tahun 2019 yang menyatakan bahwa kalau memang seorang ketua dari lembaga publik ini melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak boleh tercelah, tidak boleh melanggar integritas dan kemudian ternyata dia melakukan menurut caratan yang kita juga dapatkan bahwa ada dua kali bahkan sudah pernah difondis pelanggaran berat dan inilah yang kemudian diminta oleh ICW bahwa Firly Bahuri tetap harus mengundurkan diri. Dan saya juga menambahkan, Maret, di pasal 3 ayat 1 Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2020 yang menyibukkan bahwa Dewas KPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangan berasaskan nilai akutabilitas dan kepentingan umum. Jadi tadi salah satunya ya, apabila dia mengundurkan kepentingan umum terutama bagaimana memberikan dampak kerugian secara institusi itu sepertinya memang sebuah hal yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya sekedar tadi poin-poin apakah dia dianggap mendapatkan diskon, gratifikasi atau apa-apa tapi spektrum ruas dari bagaimana dampak daripada lembaga antirasua ini akibat tindakan seorang pimpinan yang sepertinya agak sedikit kebablasan. Sekali lagi, carta politika menyebutkan bahwa saat ini KPK berada di urutan keempat yang mendapat kepercayaan publik. Baik, Maria. Terima kasih untuk penjabaran hari ini. Sangat menarik sekali, sangat elaboratif. Lain kali kita akan berbincang lagi mengenai bagaimana kinerja KPK ke depannya. Semoga bisa kita awasi dan kita tetap supervisi terus.